Presiden Jokowi Dodo meresmikan persemaian mentawir yang bertepatan di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Dalam momen tersebut, Presiden Jokowi menyebut peresmian ini merupakan sebuah langkah penting dalam upaya pemerintah melakukan rehabilitasi hutan dan penanaman kembali di Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya persemaian sebagai landasan untuk menghijaukan kembali Ibu Kota Nusantara, IKN, serta wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Saya perintahkan kepada Menteri LHK Bu Siti. Bu Menteri, tolong yang dibangun pertama itu adalah persemaian, karena nanti akan kita butuhkan untuk menghijaukan kembali Ibu Kota Nusantara, tetapi juga di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, hujar Presiden Jokowi dalam sambutannya. Usai meresmikan persemaian mentawir, Presiden Jokowi Dodo mengajak sejumlah duta besar dan pemimpin lembaga internasional untuk melakukan peninjauan. Tampak Presiden Jokowi juga menjelaskan beragam jenis bibit tanaman yang ada di persemaian mentawir. Para duta besar pun memberikan kesan dan mengungkapkan kekaguman mereka atas upaya yang dilakukan Indonesia dalam menggalakkan reboisasi dengan pendekatan berbasis keanekaragaman pohon. Salah satunya Kevin Tokar, yang merupakan Kepala Kerjasama Pembangunan di Kedutaan Besar Kanada di Indonesia. Sangat luar biasa melihat lanskap dan upaya persemaian ini untuk memastikan IKN dan wilayah sekitarnya menjadi bagian dari masa depan yang hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia, hujar Kevin Tokar. Senada demikian, Direktur Regional Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Karolin Turk juga mengaku mendapatkan pengalaman menarik saat berkunjung ke persemaian mentawir. Ia menyebut persemaian tersebut sebagai inisiatif yang luar biasa dari pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta, Christian Netland juga mengapresiasi peresmian persemaian mentawir. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.